Musim ini menandai musim ke-30 Premier League yang digelar sejak 1992. Ada sejumlah perubahan tentu saja, dari gelaran pertama ke musim ini. Jangankan 29 tahun, selama setahun saja ada sejumlah perubahan yang terjadi di Premier League. Apa saja itu? Aturan pergantian pemain. Kesebelasan Premier League kini diperbolehkan membawa 9 pemain ke bangku cadangan. Aturan ini telah disahkan dan menjadi permanen, bukan hanya karena dampak pandemi COVID-19. Awalnya aturan ini dilakukan setelah proyek restart di 2019-2020. Namun pada awal musim 2020-2021, jumlah pemain di bangku cadangan kembali seperti semula, yakni 7 pemain. Baru pada Desember 2020, kesebelasan Premier League diperbolehkan mendaftarkan 9 pemain di bangku cadangan. Dengan 3 slot pergantian pemain, ditambah 2 slot buat pemain yang gegar otak. Aturan ini kemudian dilanjutkan pada musim ini. Far Ada sejumlah perubahan pada far musim ini. Tujuannya adalah agar lebih sedikit gol yang dianulir karena offside, yang jaraknya hanya beberapa milimeter. Nantinya, garis yang digunakan di layar akan dibuat lebih tebal, sehingga pemain tak akan offside hanya karena dengkul atau hidungnya saja yang lewat. Soalnya, musim lalu ada 20 gol yang dianulir karena hal macam ini. Buat penalti, kontak saja tidak cukup. Wasit selain harus memastikan ada kontak yang terjadi, juga meyakinkan kalau kontak itu memang harus diganjar penalti. Kalau kontaknya minimal, penalti tak akan diberikan. Handball Aturan handball juga kembali direvisi oleh International Football Association Board atau IFAT, yang bertanggung jawab untuk menentukan aturan di sepak bola. Perubahan yang pertama, mengklarifikasi interpretasi atas handball yang disengaja. Dengan wasit, kini diminta untuk lebih menekankan apakah tangan atau lengan pemain ada di posisi naturalnya atau tidak. Handball yang tidak disengaja tapi berakhir dengan gol, kini hanya akan dihukum kalau yang melakukannya adalah sang pencetak gol. Pemain tetap tak boleh mencetak gol dengan tangannya, walaupun itu tak disengaja. Manager Di tim papan tengah, Everton punya manajer baru, yakni Rafael Benitez, yang menggantikan Carlo Ancelotti. Sementara Tonomo Spur merekrut mantan manajer Wolverhampton Wanderers, Dono Espirito Santo. Selain itu, ada empat manajer baru yang bahkan baru menangani tim di Premier League. Mereka adalah Patrick Vieira yang menangani Crystal Palace, Bruno DeWolf, Cisco Munoz di Watford, serta Thomas Frank di Brentford. Wasit Premier League mengumumkan empat wasit reguler yang ditugaskan memimpin pertandingan musim ini setelah mereka dipromosikan ke Select Group 1. Mereka adalah Jared Gillette, Michael Salisbury, Tony Harrington, dan John Brooks. Gillette, yang berkebangsaan Australia, akan menjadi wasit asing pertama di Premier League. Stadion Sebanyak 59 stadion pernah menjadi tuan rumah Premier League sejak 1992, dan United pernah bermain di semua tempatnya. Jumlah ini bertambah menjadi 60 pada 14 Desember mendatang ketika United datang ke Brentford Community Stadium. Brentford akan menjadi klub kelima puluh yang bermain di Premier League. Mereka baru saja pindah ke stadion baru tersebut pada 2020. Terakhir kali, United tandang ke Brentford adalah pada 1947. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Anda akan berjaya!